Halo pemirsa, gimana puasa hari ini? Semoga lancar dan stay healthy ya. Oke, supaya puasanya gak terasa lemes, yuk kita masak menu kali ini Cooking Spun mau bikin nasi goreng kambing. Hmm, yummy ini. Kira-kira bahannya pakai apa aja ya? Oke deh, langsung aja yuk kita mulai. Untuk bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Telur ayam, daging kambing, nasi putih, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, daun bawang, cabai rawit hijau, bawang bombay, kunyit bubuk, bumbu kari bubuk, kecap manis, saus tiram, garam, lada putih bubuk. Jika bahan sudah siap, waktunya kita masak-memasak. Pertama, tuang minyak goreng dan panaskan. Tumis daging kambingnya, lalu tuang bumbu kari dan kunyit bubuknya, garam, lalu lada bubuk. Selanjutnya, angkat tumisan daging kambingnya. Setelah itu, tuang lagi minyak goreng dan panaskan. Kemudian, tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum. Lalu, tumis bawang bombaynya dan masak telurnya. Aduk-aduk sampai matang, sematang masa depanku bersama kamu. Tahap berikutnya, tuang nasi putih dan tuang tumisan daging kambingnya, lalu aduk-aduk. Tuang kecap manis dan masukkan saus tiramnya. Masukkan cabai hijau rawit dan daun bawang. Nah, jika sudah matang, tuang nasi gorengnya ke piring. Untuk toppingnya, pertama kocok telur ayam lalu digoreng dadar. Jika sudah matang, tuang telur dadar yang sudah diiris. Bisa juga ditaburi bawang goreng sesuai selera. Ini dia, nasi goreng kambingnya sudah jadi. Dapatkan berbagai menu untuk berbuka puasa di Cooking is Fun selama Ramadan hanya di Kompas TV.